Pendekar Budiman Jilid 3. Beilan juga merasa penasaran karena ia tidak dapat mengalahkan Hosyo ini. Ketawanya mulai menghilang dan ia bersungguh-sungguh untuk merobohkan lawannya. Gadis ini semenjak kecilnya memiliki kecerdikan yang luar biasa sekali. Kini setelah ia mengeluarkan seluruh kepandayan dan pikirannya di dalam pertempuran ini, mulailah ia mencari akal untuk mengalahkan Hosyo yang tangguh ini. Ia tadi melihat betapa Hosyo itu mudah sekali marah dan ternyata amat berangasan. Kalau dilawan keras sama keras, mungkin ia akan kalah karena Hosyo itu benar-benar tangguh. Maka setelah berpikir masak-masak, Beilan kembali memasang senyumnya yang manis dan tiba-tiba ia merubah ilmu silatnya dan kini ia mainkan ilmu silat di Ciong Kun, semacam ilmu silat lemas dan lemah gemulai akan tetapi penuh terisi dengan tipu-tipu menyesatkan. Karena memang gadis ini merupakan seorang darah remaja. Maka bagaikan setangkai bunga ia sedang mekarnya dan Beilan memiliki potongan yang langsing dan menggerahkan. Setelah mainkan ilmu silat ini, ia berhasil mempermainkan lawannya dan membuat Hosyo itu menjadi makin penasaran dan marah. Memang di dalam gerakan Be Ciong Kun ini terisi tipu-tipu yang sifatnya mengejek dan mempermainkan, bagaikan seorang penari sedang menari indah dan tiap kali Hosyo itu menyerang selalu mengenai tempat kosong. Pada saat yang amat baik di mana terdapat lowongan. Beilan tidak menyianyakan kesempatan ini dan cepat mengirim pukulan tangan kiri dengan ilmu pukulan dari Hoasan Pai Asli. Tiawet Hosyo yang tak sempat mengelak lagi dan terpaksa ia mengerahkan lewakangnya ke bagian dada yang terpukul, sedangkan telunjuk kirinya dengan cepat lalu mengirim totokan ke arah pangkal lengan gadis itu, yakni bagian tubuh lawan yang terdekat di waktu itu. Duk pukulan tangan kiri Beilan mengenai sasaran dan tubuh Hosyo itu terlempar sampai setombak lebih dan biarpun ia roboh dalam keadaan berjongkok dan segera berdiri lagi, namun mukanya pucat sekali dan ia telah menderita luka dalam yang cukup lumayan. Akan tetapi, Beilan juga tertolak ke belakang dan gadis ini menahan rasa sakit pada pangkal lengan kanannya, bahkan masih tersenyum mengejek memandang kepada Tiawet Hosyang. Padahal lengan kanannya pada saat itu telah menjadi lumpuh. Tiawet Hosyang kaget sekali melihat betapa darah itu tidak nampak sakit terkena totokannya tadi, seakan-akan gadis itu tidak merasa sama sekali. Betul-betul kehanak ini dapat menahan totokannya tadi? Dengan malu dan penasaran di dalam hati, Tiawet Hosyang menjurah ke arah orang-orang Hoa San Pai ini sambil berkata, bukan kepandaian Hoa San Pai yang terlalu tinggi, melainkan Pin Cheng, aku, yang lalai dan kurang latihan. Tan Lon Hiong, biarlah kali ini Pin Cheng mengaku kalah, akan tetapi kami dari Godi Pai akan merasa terhormat sekali kalau sewaktu-waktu kami mengadakan pibu dengan kalian orang-orang Hoa San Pai. Setelah berkata demikian, Hoa San Pai ini membalikan tubuhnya dan hendak pergi. Tiawet Hosyang, kau telah terluka oleh pukulan Tin San Pai yang, pukulan menggetarkan gunung, mari kuobati lukamu itu kata Tan Seng yang diam-diam merasa gembira dan kagum sekali melihat cucunya berhasil mengalahkan Hoa San Pai itu. Tiawet Hosyang menengok dan mukanya menjadi makin garang. Terima kasih, biarlah luka ditimbulkan oleh pukulan Hoa San Pai dan diobati dengan obat Gobi Pai. Selamat berpisah, Hwesyo ini sambil menahan sakit lalu pergi dari situ dengan cepat. Hem, orang macam dia mana pantas menjadi pendekta Tan Seng berkata perlahan seperti pada diri sendiri, akan tetapi ketika ia menengok ke arah Bilan, ia menjadi kaget sekali. Bilan, kau kenapa gadis itu nampak pucat dan meringis kesakitan setelah lawannya sudah pergi. Lengan kananku, Kong Kong. Ketika aku memukul dengan tangan kiri, ia telah berhasil menotok jalan darah di pangkal lengan kananku, Tan Seng memegang lengan kanan gadis itu dan setelah menekan nadinya, ia berkata, Tidak ada yang luka, hanya totokan Gobi Pai ini lain daripada Tiam Huat, ilmu totok, kita, apalagi Tiawet Hos yang berjuluk It Chi Sinkang. T.W. Asuhumu, guru tertua, paling ahli tentang jalan darah, kau mintalah dia menolongmu sekalian melaporkan kedatangan kedua Su Heng dan Su Cemu. Bilan lalu berloncat-loncatan dan berlari mencari T.W. Asuhunya, yakni Liang Gichin Jin di dalam kuil. Su Siok, mengapa kepandaian Sumoy menjadi sehebat itu? Tio Ling Nen bertanya kepada Tan Seng dan jelas nampak rasa iri hatinya sebagaimana telah lajimnya terdapat dalam watak sebagian besar wanita. Ia memiliki kepandaian jauh lebih tinggi daripada T.W. Bahkan masih lebih tinggi daripada kepandaian Li Su Heng sendiri. Agaknya ada rasa pilih kasih dan berat sebelah dalam perguruan kita, Tan Seng tersenyum dan menggeleng-geleng kepalanya. Ling Nen dan kalian juga, Butek dan Kok Seng. Jangan kalian mengira yang bukan-bukan. Apakah kalian tidak melihat suatu gerakan dalam ilmu silat bilan yang belum pernah kalian pelajari? Nah, tentu kalian sudah melihatnya sendiri bahwa semua ilmu silatnya tadi adalah ilmu silat loasan pai kita yang kalian sudah pelajari. Guru-gurumu tidak berat sebelah dan juga tidak pilih kasih. Sesungguhnya anak itu sendiri yang membuat kepandaiannya jadi sempurna dan sebaik itu. Tahukah kalian bahwa sekarang aku sendiri pun agaknya takkan dapat menandinginya? Anak itu amat maju karena bakatnya dan karena ia memang tekun sekali melatih diri, tiga orang muda itu menjadi amat kagum dan setelah mereka mengingat-ingat, memang betul bahwa semua gerakan bilan ketika menghadapi Hwesyo tadi, tidak ada yang tidak mereka kenal. Akan tetapi bagaimanakah ilmu silat di Ciongkun saja dapat dipergunakan untuk menghadapi Tiawet Ho Siang yang memiliki kepandaian begitu tinggi? Tinggi dan rendahnya tingkat kepandaian seorang, bahkan semata metel, tergantung pada ilmu silatnya, akan tetapi terutama sekali tergantung kepada orang yang memainkannya, Tan Seng memberi penjelasan. Ilmu silat yang biasa dan sederhana saja dapat menjadi ilmu yang amat tangguh dan liai jika dimainkan oleh seorang yang telah menguasainya betul-betul dan yang melatihnya sampai ilmu silat itu seakan-akan mendarah daging sehingga gerakan-gerakannya menjadi otomatis. Sebaliknya ilmu silat yang bagaimana tinggi pun akan percuma saja apabila dimainkan oleh orang yang hanya menguasai kulitnya saja, ketiga murid Ho Asan Pai ini mendengarkan sambil menundukan kepala dan mereka berjanji di dalam hati akan berlatih lebih tekun lagi. Tak lama kemudian, datanglah bilan berlari-larian dengan wajah girang. Ternyata, benar sebagaimana kata kongkongnya tadi, sebentar saja T.W.A. Suhunya. Liang Gitojin atau juga disebut Liang Gicinjin, dapat memulihkan lengan kanannya yang lumpuh, bahkan lalu menjanjikan untuk mengajar rahasia ilmu P.K. Hau Hiat, menutup hawa melindungi jalan darah, untuk menghindarkan serangan totokan lawan. T.W.A. Suhu, Jisutai dan Sam Suhu dengan girang minta Suheng dan Suci datang di ruang besar, kata bilan sambil memegang lengan Linggin. Suci, kau menjadi makin cantik. Jelita saja Linggin memeluk sumoynya dan berkata dengan bangga, Sumoy, kaulah yang amat manis dan kepandayanmu benar mengagumkan hatiku. Ah, bagaimana Suci bisa bilang begitu kalau melawan seorang bundul saja aku sampai terkena totokannya sepasang alis bilan berkerut dan ia benar-benar merasa amat penasaran dan tidak puas. Tapi kau tadi boleh bilang telah mendapat kemenangan, sumoy? Aku tidak puas, Suci. Aku masih belum patut menyebut diri sendiri berkepandayan kalau menghadapi seorang seperti Tiawet Hosi yang saja masih terluka. Aku harus belajar lebih giat lagi diam-diam Linggin menjadi makin kagum dan ia membenarkan kata-kata susoknya tadi tentang kebesaran semangat bilan dalam pelajaran ilmu silat. Mereka lalu menuju ke ruang besar dalam kuil di mana telah menanti Liang Gito Jin, Liang Bisutai, dan Liang Tek Siang Seng. Tokoh-tokoh Hoa San Pai ini merasa girang melihat kedatangan murid-murid mereka, dan ketika mendengar tentang penyerbuan Tiawet Ho Siang, Liang Bisutai menjadi marah. Memang tokoh ini berwatak keras. Sambil mengepal tangannya ia berkata, Orang-orang Godipai memang sombong sekali. Aku tahu mereka itu tentu masih menaruh hati dendam karena dahulu aku telah membunuh penjahat yang ternyata anak murid mereka itu. Baiklah, lain kali aku sendiri akan datang ke sana untuk membereskan hal ini agar jangan berlarut-larut menjadi permusuhan besar. Liang Gito Jin menarik napas panjang. Sumoy, memang sebaiknya kalau kau membereskan urusan ini dengan Kian Witai Su, ketua Godipai sendiri. Akan tetapi harapkah suka berlaku sabar agar jangan membuat ribut pula Godi San setelah berkata demikian. Liang Gito Jin lalu bertanya kepada muridnya, Bu Tek, bagaimana dengan penyelidikanmu tentang gua makam pahlawan? Apakah kedatanganmu sekarang ini ada hubungannya dengan itu betul Su Hu? Teo Chu mendengar dari orang-orang Kang O bahwa gua makam pahlawan yang dimaksud oleh Tan Su Siok itu berada di puncak Tapiesan di sebelah selatan sungai Huai Kiang. Akan tetapi, pemuda yang gagah ini mengerutkan keningnya seakan-akan ada sesuatu yang membuat dia merasa ngeri. Bagaimana, Bu Tek? Apa yang hendak kau katakan Liang Tek Sian Seng mendesak? Teo Chu mendengar berita yang amat menggelisahkan, Su Siok, jawab Bu Tek. Menurut berita yang Teo Chu dengar, Pegunungan Tapiesan adalah tempat yang amat berbahaya kalau tidak boleh disebut tak mungkin didatangi manusia. Di sana menjadi pusat daripada perkumpulan rahasia Hui Eng Pai, perkumpulan Garuda Terbang, dengan tiga orang Chiang Bun Jin, ketua, mereka yang amat terkenal jahat dan ganas, yakni Hui Tsu Seng Eng. Memang tiga orang ketua dari perkumpulan Hui Eng Pai menggunakan nama julukan di mana terdapat huruf-huruf Hui Eng, akan tetapi Hui Tsu Seng Eng kalau diterjemahkan boleh juga diartikan tiga pendekar golok terbang, karena biarpun dituliskan jauh berbeda namun Eng dapat diartikan Garuda atau pendekar. Mendengar keterangan ini, Liang Gito Jin mengangguk-angguk pantas saja mereka itu tidak kelihatan lagi, tidak taunya bersembunyi di Gunung Tapaisan. Memang mereka itu terkenal suka sekali mencari permusuhan dan tidak memandang kepada golongan lain. Akan tetapi, apakah jalan menuju Gua Makam Pahlawan itu hanya dapat dilakukan melalui tempat tinggal Hui Eng Pai saja? Memang ada jalan mendaki dari jurusan lain, Suhu. Akan tetapi menurut keterangan orang Kang Ong, bahkan jalan yang lain itu lebih berbahaya lagi, karena kabarnya di situ bersembunyi Coa Ong Sien Kai, kini empat orang tokoh Hoa San Pai itu terkejut. Apa? Setan pemelihara ular itu masih hidup Tata Liang Teg Sian Seng. Kukira dia tewas dalam tangan Tian Teg Sian Mo, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak dari luar kuil. Cepat sekali adalah gerakan bilan, karena sebelum lain orang melakukan sesuatu gerakan, gadis ini telah melompat keluar. Suara ketawa itu disambung oleh kata-kata yang parau menyeramkan, siapa bilang Coa Ong Sien Kai tewas. Dia tidak akan dapat mati karena memiliki tiga nyawa cadangan, Hahaha keempat tokoh Hoa San Pai menjadi terkejut sekali dan lalu melompat keluar untuk melihat siapa orangnya yang demikian lihai sehingga dapat mendengar percakapan yang dilakukan di dalam kuil. Butek dan kedua adik seperguruannya juga menyusul guru-guru mereka keluar dari kuil itu dengan hati bergebar. Ketika semua orang tiba di luar, mereka melihat bilan sedang bertempur melawan seorang kakek tinggi kurus yang bermata liar. Kakek itu bertempur sambil tertawa-tawa menghadapi bilan dengan tangan kosong sedangkan gadis itu yang menggunakan pedannya nampak tak berdaya dan dipermainkan saja oleh kakek tinggi kurus itu. Coa Ong Sien Kai liang teksian seng berseru kaget lalu kedua kakinya bergerak dan melompatlah ia ke tempat pertempuran itu. Tangan kanannya telah memegang senjata poan koan pit, yakni senjatanya yang dapat dipergunakan untuk menulis. Harap kau jangan mencari permusuhan dengan kami orang-orang Hoa San Pai, serunya. Akan tetapi Coa Ong Sien Kai tertawa bergelak. Hahaha, kalian masih menjaga di Hoa San. Hahaha, nona kecil ini manis sekali, aku suka padanya. Ada jodoh antara dia dan aku, haha sambil berkata demikian tanpa. Memperdulikan liang teksian seng kakek yang seperti gila ini lalu menggerakkan kedua tangannya. Tau-tau pedang di tangan bilan telah kena ditangkapnya. Sungguh mengherankan dan hebat sekali kakek ini yang dapat menangkap pedang tajam begitu saja dengan tangannya. Bilan menggunakan tenaganya membetot dengan maksud melukai tangan kakek itu, akan tetapi alangkah rannya ketika ia mendapat kenyataan bahwa pedangnya itu telah patah menjadi dua. Sebelum ia hilang kagetnya, tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemas karena jari-jari tangan kiri kakek itu telah mencengkeram pundaknya dan menekan jalan darahnya. Dilain saat ia telah dikempit oleh Coa Ong Sien Kai. Setan gila, kau lepaskan muridku liang bisutai dengan marah sekali maju menerjang dan memukul dengan kepalan tangannya. Angin pukulannya membuat pakaian Coa Ong Sien Kai yang compang camping itu bertibar, akan tetapi kakek gila ini dengan gerakan yang aneh dapat mengelak dan membalas serangan itu dengan pukulan-pukulan berantai. Memang hebat sekali kepandayan Coa Ong Sien Kai. Biarpun tangan kirinya memondong tubuh bilan yang tak berdaya karena tertotok, namun tangan kanannya dan kedua kakinya masih dapat bergerak dengan amat cepatnya dan menghadapi serangan berantai ini, liang bisutai sendiri tokoh kedua dari Hoa sampai-sampai berlompatan mundur untuk menyelamatkan diri. Kembali Coa Ong Sien Kai tertawa bergelak. Anak ini berjodoh dengan aku, jangan kalian menghalangi. Hahaha Coa Ong Sien Kai, kau manusia iblis. Lepaskan muridku Liang Gito Jin menggerakkan tubuhnya dan menyerang dengan ilmu silat Hoa San Pai yang paling berbahaya. Liang Gito Jin adalah seorang ahli kebatinan. Jarang sekali ia mengeluarkan ilmu silatnya, akan tetapi kalau ia sudah mau mengeluarkannya, ternyata bahwa semua gerakannya adalah ilmu-ilmu silat yang paling lihat dari Hoa San Pai. Juga tenaga luakangnya adalah paling tinggi di antara adik-adik seperguruannya. Namun Coa Ong Sien Kai tidak menjadi gentar. Kini tangan kanannya telah memegang senjatanya yang ringan sederhana, akan tetapi lihai itu yakni sebatang bambu yang berwarna kuning berbintik-bintik hijau. Tan Seng yang semenjak tadi melihat keadaan cucunya dengan hati gelisah, kini dengan amat marah telah mencabut goloknya dan menyerbu kakek gelah itu, membantu tewe asuhengnya. Demikian pun Liang Bisutai dan Liang Tek Sian Seng, cepat maju mengurung sehingga kakek gelah itu kini terkurung dan dikeroyok oleh empat tokoh Hoa San Pai. Li Butek, Tio Linden dan Gan Hoa Seng hanya menonton saja dengan hati berdebar, karena melihat gerakan kakek gelah itu, mereka tahu bahwa tidak akan ada gunanya kalau mereka ikut mengeroyok kepandayan kakek itu terlalu tinggi dan kalau mereka membantu, bahkan hanya akan mengganggu pengeroyokan empat orang tua itu. Ketika tadi menghadapi Liang Gito Jin, biarpun ditambah lagi dengan Tan Seng, kakek gelah itu masih dapat menahan bahkan dapat membalas serangan-serangan mereka. Akan tetapi kini setelah empat orang tokoh Hoa San Pai yang rata-rata berkepandayan tinggi itu maju semua mengeroyok Choa Ong Sien Kai menjadi sibuk juga. Kalau saja ia tidak sedang memondong tubuh bilan, mungkin ia takkan kalah dan akan dapat merobohkan empat orang pengeroyoknya. Sebaliknya, serakan empat orang tokoh Hoa San Pai itu pun tidak leluasa karena mereka takut kalau-kalau serangan mereka akan mengenai tubuh bilan. Tiba-tiba kakek itu tertawa lagi dan berkata, Kalian curang, men keroyokan. Sudah, aku pergi ia lalu menggunakan tubuh bilan yang dipegang kedua lengannya untuk diputar sedemikian rupa sebagai pengganti senjata. Tentu saja Liang Gito Jin dan adik-adik seperguruannya menjadi terkejut sekali dan melompat mundur agar jangan sampai melukai bilan sendiri dan dengan demikian, Choa Ong Sien Kai dengan enaknya dapat turun gunung dan melarikan bilan. Selakatan Seng membanting-banting kakinya. Kalau dia mengganggu bilan, aku akan mengadu nyawa dengan dia. Tidak percuma saja kita mengejarnya, kata Liang Gito Jin dia tidak waras otaknya, kalau kita mendesak mungkin dia bahkan membunuh bilan. Kita harus mengikutinya diam-diam dan mencari kesempatan untuk merampas bilan kembali. Lagi pula, biarpun dia terganggu otaknya, kulihat sinar matanya tidak mengandung kebuasan terhadap bilan, tidak ada hawa nafsu jahat terbayang pada matanya. Maka aku yakin bahwa dia takkan mengganggu bilan, kalau tidak hendak mengganggu, mengapa dia menculik bilan tanya Liang Bisutai dengan kening berkerut, tanda bahwa ia sedang gelisah sekali. Liang Gito Jin menggerakkan pundaknya. Siapa tahu jalan pikiran seorang gila? Mungkin diambil anak, mungkin diambil sebagai murid. Siapa tahu dia tadi menyatakan ada jodoh? Kurasa dia ingin mengambil murid kepada bilan, kata Liang Teksian Seng dengan suaranya yang halus seperti lazimnya suara seorang. Terpelajar. Biarpun dia gila, akan tetapi seorang yang berkepandaian silat tinggi tentu akan dapat dengan mudah melihat bakat-bakat yang luar biasa dalam diri bilan dan tentu inilah yang menarik hatinya untuk mengambil bilan sebagai muridnya, semua orang membenarkan dugaan ini dan hati mereka agak merasa lega. Betapapun juga, Tan Seng mengambil keputusan untuk menyelidiki dan mengejar ketapaisan, sekalian hendak mencari guang-guang makam pahlawan seperti yang diterangkan oleh Libu Tek tadi. Tiga orang murid Hoa San Pai itu menyatakan hendak ikut dengan Tan Seng, karena mereka pun merasa sedih mengingat akan nasib bilan dan ingin sekali turun tangan membantu susuk mereka dan menolong bilan. Adapun Liang Tek Sian Seng lalu menyatakan hendak mencari seorang tokoh terbesar di dunia Kang Hoa pada waktu itu untuk dimintai pertolongannya. Ia percaya bahwa kalau tokoh Kang Hoa ini yang mendatangi Choa Ong Sin Kai dan menggunakan pengaruhnya, tentu kakek gila itu akan mengembalikan bilan ke Hoa San Pai. Tokoh terbesar pada waktu itu, yang namanya terkenal di seluruh penjuru dunia, bukan lain adalah Pak Kek Sian Su, Guru Dewa Kutub Utara, seorang kakek sakti yang bertapa di puncak pegunungan Luliang San, yakni puncak yang disebut Jeng Nintia, Ruang Seribu Awan. Kakek ini dahulunya datang dari utara, dari mana asalnya tak seorang pun mengetahuinya, maka ia disebut Guru Dewa Kutub Utara. Baru kira-kira sepuluh tahun yang lalu ia bertapa di puncak gunung Luliang San akan tetapi biarpun dia sendiri belum pernah turun gunung dan mencampuri urusan dunia, semua orang di dunia Kang Ong tahu belaka bahwa kakek ini memiliki kesaktian yang luar biasa sekali. Banyak sudah tokoh-tokoh dunia perselatan yang ingin menguji. Kepandaian Pak Kek Sian Su, akan tetapi apa yang selalu terjadi? Jagowan-jagowan ini setelah tiba di Jeng Nintia, dengan mudah dirobohkan oleh tiga orang kakek pelayan yang selalu melayani keperluan Pak Kek Sian Su, yang boleh juga disebut sebagai murid-muridnya. Baru menghadapi pelayan-pelayannya saja sudah tak ada yang dapat mengalahkan, apalagi kalau Pak Kek Sian Su turun tangan sendiri. Akan tetapi kakek sakti ini tak pernah mau turun tangan, bahkan banyak sudah yang tunduk baru mendengar wejangan dan melihat sikapnya saja. Biarpun Pak Kek Sian Su tak pernah mencampuri urusan dunia ramai, akan tetapi oleh karena ia terkenal sakti, maka ia disegani dan dihormati oleh semua golongan, baik dari golongan orang-orang Kang Ong yang gagah perkasa, maupun dari mereka yang memilih jalan hitam dan dikenal sebagai orang-orang jahat. Dan oleh karena menganggap bahwa perbuatan Cho Aung Sien Kai yang menculik murid perempuannya itu keterlaluan sekali, maka Liang Tek Sian Seng mengambil keputusan untuk melaporkannya kepada Pak Kek Sian Su dan mohon pertolongannya agar murid itu dapat dilepaskan dari kekuasaan Cho Aung Sien Kai, pengemis yang gila itu. Sudah beberapa kali Liang Tek Sian Seng mengunjungi Pak Kek Sian Su dan kakek sakti itu suka sekali kepada sastrawan ini, yang selain pandai menulis syair, juga pandai sekali bermain catur. Pada hari itu juga, Liang Bisutai berangkat meninggalkan puncak Ho Aung San. Dan pendeta wanita ini hendak mengunjungi Godi San dan hendak bertemu dengan Kian Witais untuk menghilangkan segala kesalahpahaman antara Ho Aung San Kai dan Godi Kai. Dengan demikian yang tinggal di kulit puncak Ho Aung San hanya Liang Gito Jin seorang. Pertapa ini sepeninggal. Semua orang lalu duduk bersama Didi dalam kamarnya, mendoakan agar tugas Semoi dan Sutenya akan berhasil dengan baik dan semua orang dapat terhindar daripada Malapetaka. Seperti pernah dituturkan di bagian pertama dari cerita ini, Gunung Tapaisan di bagian timur merupakan daerah yang amat sukar dilewati orang, penuh dengan hutan-hutan yang amat dalam. Belum pernah ada orang berani mendaki Gunung Tapaisan melalui lereng timur, maka goa makam pahlawan tempat bertapatian tes yang mau itu belum pernah terlihat oleh siapapun juga hanya ada beritanya didengar orang bahwa di puncak Tapaisan terdapat goa penuh tengkorak yang disebut makam pahlawan, akan tetapi jarang sekali ada orang yang pernah menyaksikan dengan mati sendiri. Jalan yang paling aman untuk mendaki bukit itu adalah dari selatan dan bahkan semenjak mulai dari kaki gunung terus naik ke lerengnya terdapat dusun-dusun kecil yang penduduknya hidup bertani. Dan di lereng sebelah selatan inilah adanya Choa Ong Sienkai yang membawa ularnya dan yang telah banyak mengorbankan banyak nyawa anak kecil sebagaimana pernah dituturkan, di mana ia dapat dikalahkan oleh Gou Chiang Le, murid tunggal dari Tiantai Siang Mo. Ada pun bagian yang dipergunakan untuk markas besar atau tempat persembunyian perkumpulan rahasia Huyang Pai, adalah di lereng sebelah barat di mana banyak terdapat hutan-hutan liar dan binatang-binatang buas. Oleh karena kepergian mereka ke Tapaisan memang hendak mencari jejak Choa Ong Sienkai di samping tujuan untuk mencari goa. Makam pahlawan, maka Tan Seng dan tiga orang murid keponakannya mengambil jalan dari selatan. Setiap kali mereka masuk ke dalam sebuah dusun, Tan Seng lalu mengajukan pertanyaan kepada penduduk tentang Choa Ong Sienkai, akan tetapi tiada seorang pun pernah mendengar tentang kakek yang bernama Choa Ong Sienkai. Akan tetapi setelah mereka tiba di lereng yang agak tinggi, di dalam sebuah dusun mereka mendengar berita yang amat mendebarkan hati Tan Seng. Ia mendengar beberapa bulan yang lalu, di dalam hutan terdapat seorang siluman dengan ularnya yang suka makan anak-anak kecil, kemudian datang seorang pemuda yang mereka sebut sebagai Hwa Ieng Hiong yang telah membunuh ular itu dan telah mengusir siluman tinggi kurus itu. Ketika para petani itu menggambarkan keadaan siluman itu, tidak ragu-ragu lagi hati Tan Seng bahwa siluman itu tentu Choa Ong Sienkai. Akan tetapi, siapakah pemuda itu? Mungkinkah? Tan Seng tak berani melanjutkan jalan pikiran dan renungannya. Akan tetapi, kini bernyala api harapan di dalam hatinya. Tak mungkin kalau keturunan satu-satunya dari puterinya lenyap begitu saja. Tak mungkin kalau semangat kepahlawanan dari mantunya, yaitu Gau Sik An, akan habis demikian saja dan tidak menurun kepada putera tunggalnya, yang lenyap semenjak kecil. Hwa Ieng Hiong? Pendekar baju kembang? Terbayanglah di depan matel, Tan Seng baju kembang dari mantunya yang dipakai ketika mantunya mati digantung oleh tentara kin dan berdengunglah dalam telinganya pesan istrinya agar supaya kelapci yang le putera tunggalnya itu selalu mengenakan baju kembang. Apakah hubungan Hwa Ieng Hiong, yang telah mengalahkan Cho Aung Sien Kek itu dengan putera dari Tan Seng, puterinya? Akan tetapi, tentu saja orang-orang dusun itu tidak dapat menceritakan banyak-banyak, karena mereka sendiri pun tidak tahu siapa nama sebetulnya dari Hwa Ieng Hiong yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Juga ketika mereka itu ditanyai tentang gua wa makam pahlawan, semua orang dusun itu menggeleng kepala. Jangankan mengetahui, mendengar pun belum pernah. Tan Seng dan murid-murid keponakannya melanjutkan perjalanannya. Makin tinggi mereka mendaki, makin liarlah hutan-hutan di gunung itu dan kini tidak terdapat rumah orang sama sekali. Keadaan mulai menyeramkan, hutan-hutan itu benar-benar besar dan liar. Beberapa kali mereka melihat ular-ular besar bergantungan di pohon dan terdengar rauman binatang-binatang buas. Mereka berempat adalah orang-orang gagah yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, tentu saja tidak merasa takut dan melanjutkan perjalanan tanpa banyak cakap. Tan Seng yang memimpin rombongan ini maju terus, sama sekali tidak mengira bahwa rombongannya mulai membelok ke barat. Sukar sekali di dalam hutan-hutan liar dan jalan yang sukar itu untuk mengenal arah metu angin. Setelah berjalan beberapa jauhnya dan tiba di tebing yang meninggi, barulah dengan terkejut Teng Seng sadar bahwa mereka telah tersesat. Jangan-jangan kita memasuki daerah Hui Eng Pai katanya perlahan. Sebagai jawaban dari dugaannya. Au, 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 suara ini bergema di seluruh hutan di sebelah bawah. Kemudian terdengar jawaban yang sama dari hutan di sebelah atas. Berdiri bulu tengkuk Ling Nen ketika ia mendengar suara yang aneh itu saud menyahut dari atas dan bawah. Suara itu mula-mula rendah, kemudian meninggi seperti lengking yang menyakitkan telinga. Suara apakah itu? Susiok tanya Ling Nen kepada Tan Seng. Kakek petani itu menggeleng kepalanya entahlah, Ling Nen. Aku sendiri pun belum pernah mendengar suara seperti itu, seperti suara serigala, kata Libu Tek yang banyak pengalaman. Suara serigala tidak meninggi seperti itu, Su Heng. Juga tidak terus-menerus. Lebih menyerupai suara monyet besar atau mungkin suara, manusia kata Gan Ho Seng yang sebagai seorang piawusu tentu saja banyak pula melakukan perjalanan melalui hutan-hutan besar. Tiba-tiba Tan Seng berseru. Awas Mgi, senjata gelap dan kakek lihai ini lalu mengebut dengan ujung lengan bajunya. Sebatang anak panah jatuh ke bawah terpukul oleh lengan bajunya. Serangan anak panah gelap ini disusul oleh serangan banyak sekali senjata rahasia yang menghujani mereka sehingga empat orang ini dengan sibuk sekali memutar senjata masing-masing untuk menangkis. Suara yang menyeramkan tadi kini telah lenyap. Kami adalah pengembara-pengembara dari Ho Asan Pai kalau tanpa disengaja melanggar wilayah orang-orang gagah, harap dimaafkan kata Tan Seng dengan suara keras sekali karena ia mengerahkan luakangnya. Benar saja, serangan senjata-senjata gelap itu berhenti dengan tiba-tiba dan dari atas pohon-pohon yang besar itu terdengar suara, Jangan bergerak dan pergi dari sini sebelum ada putusan dari Pangcu, ketua Tan Seng dan murid-murid keponakannya menengok ke atas pohon dari mana suara itu datang, akan tetapi tidak terlihat seorang pun di sana. Kemudian terdengar pula suara lengking tinggi dan dari jauh terdengar balasan terus. Menerus berbunyi dan yang lama-lama menjadi dekat seakan-akan suara itu dikeluarkan oleh seekor burung yang sedang terbang datang. Kemudian dengan gerakan yang luar biasa ringan dan cepatnya, tau-tau di atas pohon depan Tan Seng telah bergoyang-goyang dan ketika mereka memandang terlihatlah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka merah telah berdiri di atas cabang pohon itu. Laki-laki ini usianya kurang lebih 40 tahun dan mukanya mengingatkan orang akan tokoh peperangan di jaman Semkok yang bernama Kuan Intiang. Hanya bedanya, kalau Kuan Intiang memiliki sepasang metu yang bernyala-nyala dan membayangkan kegagahan dan kejujuran, adalah orang bermuka merah di atas cabang pohon ini memandang ke arah Lingnen dengan sinar metu seorang metu keranjang. Sempangcu dari Huyengpai telah tiba, diminta orang-orang yang di bawah memberi hormat, terdengar seruan dari atas pohon. Ucapan ini membuat Butek, Lingnen dan Hock Seng menjadi mendongkol sekali, karena mereka merasa betapa mereka direndahkan orang. Mereka tidak sudi memberi hormat, hanya berdiri tegak dengan senjata di tangan dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan sebagai layaknya orang-orang gagah. Akan tetapi Tan Seng yang sudah tua dan berpengalaman, ternyata lebih sabar dan tenang. Ia lalu menghadapi si muka merah itu, tersenyum ramah dan menjura untuk memberi hormat sebagaimana pantasnya seorang tamu kepada cuan rumahnya, lalu berkata, Ah, tidak taunya loh, aku yang tua, telah tersesat dan tanpa disengaja memasuki wilayah Huyengpai. Maaf, maaf, betapapun juga ada girang dalam hati kami karena mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Seng Pangcu, ketua ketiga dari Huyengpai. Sudah lama kami mendengar nama besar dari Huyitsu Sengeng si muka merah itu dengan sombongnya memandang kepada Tan Seng. Loh berkata dengan suaranya yang mengguntur, kalian tadi mengaku orang-orang Hoasan Pai, dan melihat pakaianmu serta usiamu, agaknya takkan keliru kalau aku menduga kau adalah orang keempat diri Hoasan yang bernama Tan Seng dan yang menjadi mertua dari Gosik An. Orang yang mengaku bun bucuan jai, ahli silat dan surat, akan tetapi yang ternyata mati sebagai pengkhianat di tiang penggantungan merahlah wajah Tan Seng mendengar ini, akan tetapi ia tetap masih dapat menahan kesabarannya. Tanpa disengaja kami memasuki wilayah Huyengpai, dan kuulangi lagi permintaan maaf kami yang sebesar-besarnya. Kami datang tanpa disengaja, tidak mengandung maksud buruk dan juga tidak ingin mengganggu atau diganggu. Oleh karena itu, harap Seng Pangcu maafkan. Kalau kami hendak melanjutkan perjalanan dan mencoba keluar dari wilayah ini, setelah berkata demikian, tanpa perdulikan si muka merah, Tan Seng lalu memberi tanda kepada murid-murid keponakannya untuk pergi dari situ dan memblok ke arah timur. Hektometer tidak begitu mudah, orang sitan tiba-tiba si muka merah berkata dengan keras. Tan Seng menjadi mendongkol dan ia berhenti lalu menengok. Sem Pangcu, apakah yang kau kehendaki dari kami si muka merah itu menggerakkan tangan kirinya dan meluncurlah delapan sinar perak di sekeliling Tan Seng dan murid-murid keponakannya dan ternyata bahwa sinar perak itu adalah delapan batang golok kecil yang kini menancap di atas tanah, mengurung mereka dari delapan penjuru. Si muka merah itu telah membuktikan keliayanya dalam penggunaan hui itu, golok terbang, yakni golok yang disambitkan seperti senjata rahasia, akan tetapi yang dapat juga dipergunakan sebagai senjata dalam pertandingan silat. Diam-diam Tan Seng memuji karena sekaligus dapat melepaskan delapan batang hui itu bukanlah pekerjaan yang mudah, selain membutuhkan tenaga luokang yang kuat, juga memerlukan latihan yang lama dan tekun gerakan pelemparan hui itu ini disusul oleh melayangnya tubuh yang tinggi besar itu. Pantas saja Pangcu ini dijuluki hui eng atau garuda terbang, karena memang gerakannya amat indah dan ringan sungguh pun tubuhnya tinggi besar. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara ketika ia turun dan berdiri menghadapi Tan Seng dan murid-murid keponakannya. Akan tetapi, tentu saja tokoh Hoa San Pai yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu tidak merasa gentar bahkan tiga orang murid keponakannya juga tidak merasa takut. Lingin merasa benci dan muak sekali melihat betapa kepala gerombolon itu memandangnya seperti seekor harimau lapar memandang seekor kelinci yang gemuk. Ia beberapa kali membuang muka apabila pandangan matanya kertemu dengan pandangan metusi muka merah itu. Orang-orang Hoa San, dengarlah. Aku adalah Chiu Hoanta, orang ketiga dari Huitsu Semeng yang tentu kalian telah mendengar namanya. Kalian bilang tidak bermaksud jahat biarpun telah melanggar dan memasuki wilayah kami? Baik, baik, biar aku percaya saja omonganmu. Aku pun takkan mengganggu kalian, akan tetapi ketahulah bahwa kami hui engkai mempunyai peraturan sendiri bagi siapa yang telah memasuki daerah kami. Apakah bunyi peraturanmu itu? Tanya Tan Seng dan ketiga orang murid keponakannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada tiga macam. Pertama, yang kuat menjadi sahabat. Kedua, yang lemah masuk tanah. Dan ketiga, yang indah menjadi hadiah. Siapapun juga asal sudah memasuki daerah kami, mau tidak mau harus tunduk terhadap peraturan-peraturan kami ini Tan Seng menjadi pucat mendengar ucapan ini, juga Hoa Seng menjadi marah sekali mukanya. Inilah tanda bahwa Tan Seng dan Hoa Seng yang mengetahui maksud peraturan itu, telah marah sekali. Sebagai seorang Piaw Seng banyak berhadapan dengan bangsa perampok, maka ia mengerti istilah-istilah di atas, adat pun Tan Seng memang sudah banyak pengalaman maka taulah dia bahwa si mukamerah ini tidak bermaksud baik. Akan tetapi ia berpura-pura tidak tahu dan minta penjelasan. Apakah maksudmu dengan yang pertama bahwa siapa yang kuat menghadapi pertandingan Pibu, akan dijadikan sahabat betul, betul, kau memang pandai, orang Siptan dan yang keduanya, kalau kalah dalam Pibu sampai meninggal dunia, tidak boleh, menaruh dendam dan dianggap sudah sepantasnya menjadi isi tanah kata Pula Tan Seng tanpa memperdulikan kegirangan yang terbayang pada wajah Ciuho Anta. Tepat sekali, memang demikianlah dan yang ketiga, kau menghendaki semua barang-barang, perbekalan kami yang indah-indah, atau tegasnya, kau hendak merampok kami hahaha, salah. Kali ini kau keliru, orang Siptan. Ketahuilah bahwa biarpun pada umumnya anak buahku memang menghendaki barang-barang indah, akan tetapi aku Ciuho Anta tidak butuh akan barang-barang indah. Aku telah cukup kaya dan mempunyai banyak emas dan perak. Barang indah yang kali ini kubutuhkan bukanlah benda mati, sepasang matah, tan seng mengeluarkan cahaya berapi. Biarpun ia merasa marah sekali karena sudah dapat menduga apa yang dimaksudkan oleh Ciuho Anta, namun ia masih menahan sabar. Apa maksudmu, orang Siptan tanyanya dengan sabar. Dengarlah, sahabat-sahabat dari Hoasan Pai. Mengingat bahwa kita adalah orang-orang gagah yang menghargai persahabatan, biarlah aku Ciuho Anta membebaskan kalian dari pibu. Kuanggap kalian ini cukup gagah perkasa untuk dijadikan sahabat, bahkan untuk dijadikan keluarga. Ada pun tentang yang ketiga, aku, aku adalah seorang jejaka. Aku belum menikah dan nona ini, nona ini cocok sekali untuk mempererat tali persaudaraan antara Hui Eng Pai dan Hoasan Pai. Berikan nona ini sebagai istriku, dan kalian tidak saja akan dibebaskan, bahkan, akan dijadikan tamu-tamu agung dari Hui Eng Pai. Setelah berkata demikian untuk menutupi rasa jengah yang mengganggunya, Ciuho Anta lalu tertawa bergelak. Bangsat tak kenal malu tiba-tiba Ling In memaki dan cepat ia menyerang dengan pedangnya, ditusukkan ke arah leher Ciuho Anta. Akan tetapi Ciuho Anta sambil tersenyum cepat melompat ke belakang. Jangan main-main dengan pedang, nona manis. Kalau terluka, aku suamimu akan menjadi susah keparat bermulut kotor Ling In hendak menyerang lagi, akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang oleh Tan Seng yang memberi isyarat dengan metode kepadanya. Dengan marah sekali, Ling In mengundurkan diri dan berdiri di sebelah Libu Tek dan Gan Ho Seng yang juga sudah tak dapat menahan kesabaran mereka lagi. Ciuho Anta mengapa kau berlaku keterlaluan kepada kami orang-orang Ho Asan Peapa? Aku mengajukan pinangan secara baik-baik, kau masih mengatakan aku keterlaluan bentak Ciuho Anta? Bagaimana kalau kami menampik Ciuho Anta tertawa besar, diikuti oleh semua anak buahnya yang kini nampak muncul dari balik pohon-pohon dan daun-daun pohon di atas? Menampik. Berarti. Kalian. Binasa. Kecuali. Calon istriku. Ciuho Anta, aku mendengar bahwa Wito Semeng adalah orang-orang gagah, apakah kau juga merasa sebagai seorang gagah berani dan tidak curang? Ciuho Anta membelalakan matanya. Sekali lagi kau mengatakan aku tidak gagah dan curang, golok terbangku akan bicara Tan Seng tersenyum mengejek dan menggerak-gerakan kepalanya. Ciuho Anta, kalau memang betul kau gagah perkasa dan tidak curang, aku Tan Seng, orang tua lemah dari Hoa San Pai, pada saat ini juga menantang kepadamu untuk mengadu kepandayan secara laki-laki. Kalau aku kalah dan tewas di tanganmu sudahlah, kau boleh lakukan apa yang kau suka. Akan tetapi kalau kau kalah olahku, kau harus membebaskan murid-murid keponakanku yang tiga ini. Bagaimana, beranikah kau bukan main marahnya Ciuho Anta menerima tantangan ini? Ia memang seorang yang berwatak keras dan sombong, berbeda dari dua orang kakak seperguruannya yang benar-benar berkepandayan tinggi dan juga biarpun menuntut kehidupan sebagai kepala-kepala gerombolan, namun masih menghargai peraturan dari dunia bulim dan kengong? Ciuho Anta memang belum mempunyai istri yang sah, karena biarpun sudah seringkali ia menculik anak bini orang tentu saja tidak boleh disebut sebagai istrinya yang sah. Di dalam kesombongannya, Ciuho Anta tadi memandang rendah kepada Tan Seng yang memang kelihatannya lemah dan seorang petani biasa saja, tidak memegang senjata pula. Baik, baik, kalau memang kau yang sudah tua bangka ini telah bosan hidup. Akan tetapi kalau kau mati, jangan nona calon istriku ini kelak merasa menyesal kepadaku. Hahaha diambiam Ciuho Anta memberi tanda dengan jari-jari tangannya yang merupakan bahasa rahasia. Dari perkumpulan Hui Engpai, melihat isyarat ini, anak-anak buahnya maklum bahwa kalau ketua mereka nanti terdersak, mereka diharuskan maju mengeroyok. Memang Ciuho Anta ini curang sekali wataknya. Kemudian Ciuho Anta mencabut goloknya yang besar. Gagang golok ini diikat dengan tali yang panjang dan sambil menyeringai dan memandang dengan matanya yang liar ke arah lingnin, Ciuho Anta lalu membelit-belitkan tali golok itu kepada pergelangan tangan kanannya. Kemudian ia menggerak-gerakan goloknya dan berkata, Kakek tua, lekas kau keluarkan senjatamu Tanseng tadi telah melihat gerakan orang kasar ini dan biarpun harus ia akui bahwa kepandaian lawannya ini benar-benar lihai, namun ia merasa masih kuat menghadapinya. Apalagi memang keistimewaan Tanseng terletak pada sepasang ujung lengan bajunya. Ujung lengan bajunya dapat dipergunakan untuk menotok atau menampar dan kelihayannya tidak kalah oleh sepasang golok atau pedang. Aku tak pernah memegang senjata, kau majulah tantang Tanseng. Ciuho Anta menjadi marah karena mengira bahwa orang itu memandang rendah kepadanya. Sambil berseru bagaikan seekor garuda menyambar, ia menubruk maju dan membabat dengan goloknya yang bertalip pada gagangnya itu. Tanseng berlaku waspada dan cepat mengelak sambil mengebutkan ujung lengan baju kiri di muka mat celawan untuk memikin bingung, kemudian ia menggerakkan ujung lengan baju kanan untuk menotok ke arah jalan darah di iga lawannya. Barulah Ciuho Anta terkejut karena serangan tokoh Hoasan Pai ini benar-benar liai dan berbahaya sekali. Ia cepat memutar goloknya untuk membabat ujung lengan baju lawan, akan tetapi Tanseng kembali dapat menggerakkan ujung lengan baju sehingga terhindar dari bacokan. Ciuho Anta lalu mengeluarkan kepandayan simpanannya, yakni ilmu golok Hwi Eng Tzu Hawat, ilmu golok Garuda terbang. Dia dan kedua suhengnya menjadi terkenal dan ditakuti orang karena ilmu golok ini. Memang sesungguhnya ilmu golok Hwi Eng Tzu Hawat ini benar-benar amat liai, karena selain cepat dan tak terduga gerakannya, juga banyak terdapat tipu-tipu yang menyesatkan. Baiknya bagi Tanseng bahwa Ciuho Anta hanya menguasai 60 bagian saja dari ilmu golok ini dan terutama sekali yang menyebabkan Ciuho Anta kurang berbahaya adalah wataknya yang sombong, tidak tenang sehingga Tanseng yang sudah berpengalaman itu dapat menghadapinya dengan hati-hati, mengelak dan menangkis serangan lawannya yang membabi buta, sebaliknya membalas dengan serangan-serangan yang jitu dan tepat. Baru saja 50 jurus mereka bertempur, nampak dengan nyata bahwa Tanseng lebih menang pengalaman dan mulai mendesak lawannya. Hal ini dilihat pula oleh anak buah Wieng Pai, maka sambil berseru keras, tujuh orang pembantu Ciuho Anta lalu menyerbu maju sambil menggerakkan golok dan pedang. Jangan berlaku jurang libutek melompat maju dengan pedang di tangannya, demikian pula Ling Nen dan Hokseng cepat menghadang datangnya tujuh orang anak buah Wieng Pai ini. Sementara itu, berhubung terdersak, Ciuho Anta lalu mengeluarkan kepandainya yang terakhir. Tiba-tiba ia berseru keras dan goloknya menyerang dengan sebuah tusukan, akan tetapi Tanseng melompat mundur, golok itu terus menyerang, terlepas dari tangan pemegangnya dan terbang mengarah leher kakek itu. Inilah keistimewaan ilmu golok dari Ciuho Anta. Golok itu pada gagangnya diikat dengan tali yang dibelitkan pada pergelangan tangan dan kini golok itu dipergunakan untuk disambitkan tanpa khawatir golok itu akan hilang. Karena apabila serangan itu leput, golok itu bisa ditarik kembali. Tanseng terkejut sekali dan ketika ia menyempok dengan ujung lengan bajunya, terdengar suara memberbet dan ujung lengan bajunya itu putus. Ia maklum bahwa dengan disambitkan, golok itu akan lebih berbahaya daripada kalau dipegang oleh Ciuho Anta sendiri. Melihat betapa goloknya berbasil membabat putus ujung lengan baju Tanseng, Ciuho Anta tertawa bergelap dan golok itu kembali ke tangannya. Kini ia menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi. Goloknya terbang memutar dari kiri dan membabat ke arah leher Tanseng dengan kecepatan kilat. Akan tetapi Tanseng telah bersiap sedia. Ia maklum bahwa ia tidak mungkin terus-menerus dapat menghadapi serangan aneh ini, maka dengan keberanian luar biasa sekali, ia menanti sampai golok itu terbang dekat. Kemudian, sambil mengeluarkan seruan keras dan mengerahkan leher Tanseng, ia lalu menyambar dan memukul golok itu dari pinggir sambil mengerahkan ilmu pukulan Sin Chiang Ia Leong, pukulan sakti menghantam naga. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, golok Ciuho Anta itu membalik dan secepat kilat meluncur ke arah dada tuannya. Ciuho Anta mencoba untuk mengelak, akan tetapi ia lupa bahwa golok itu terikat pada pergelangan tangannya, maka tetap saja golok itu ikut berubah arahnya. Dan segera terdengar pekik mengerikan dan golok itu telah menancap di dadanya hampir menembusi punggungnya. Tanseng terkejut sekali melihat hasil tangkisannya ini. Ia tidak bermaksud membunuh Ciuho Anta, maka melihat, ini, ia lalu berkata cepat kepada murid-murid Keponakani A. Hayo lari ke timur pada waktu itu, anak buah Hui Eng Pai yang hendak mengeroyok, menjadi kaget dan untuk sesaat mereka tidak bergerak, memandang ke arah Ciuho Anta yang sudah roboh mandi darah tak bergerak lagi. Kemudian, setelah melihat empat orang Hua San Pai itu lari, mereka berseru keras dan mengejar sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan, mau, au, au, akan tetapi empat orang Hua San Pai memiliki ginkang yang tinggi sehingga para pengejarnya dengan mudah dapat tertinggal jauh dan suara teriakan mereka hanya terdengar sayut-sayut saja. Akan tetapi, tiba-tiba setelah mereka tiba di pinggir hutan sebelah timur, terdengar suara jawaban yang luar biasa nyaringnya dari depan mereka. Tak lama kemudian, bagaikan dua ekor burung Garuda, menyambar turun dua bayangan orang yang memiliki gerakan luar biasa sekali gesitnya. Ketika Tan Seng dan murid-murid keponakannya memandang, di depan mereka telah berdiri dua orang kakek berusia 50 tahun lebih yang memandang dengan tajam ke arah mereka. Dari manakah datangnya orang-orang yang telah berani mengganggu anak buah Hua Wieng Pai tanya yang seorang yang memegang pedang. Yang seorang lagi memegang sepasang tongkat bercagak. Tan Seng menjura dan menjawab, Siaw Te adalah Tan Seng dan tiga anak muda ini adalah murid-murid keponakanku. Kami datang dari Hoa San Pai dan ternyata, tanpa disengaja kami telah tersasar dan memasuki daerah kekuasaan Hui Eng Pai, kedua orang tua itu ketika mendengar bahwa empat orang ini adalah orang-orang Hoa San Pai, lalu cepat memberi hormat dan berkata, Ah, kiranya Tan Loeng Hiong dari Hoa San. Harap dimaafkan apabila anak buah kami berlaku kurang ajar. Aku adalah Suma Kuan Seng dan ini adikku, Suma Kuan Eng. Kamilah yang menjadi ketua pertama dan kedua dari Hui Eng Pai. Silakan kalian mampir di tempat kami untuk menerima penghormatan kami, kata orang yang berpedang. Terima kasih, harap jiwi tidak kecewa. Lain kali saja kami datang berkunjung, sekarang kami tidak ada waktu lagi, jawab Tan Seng sambil menjura. Selamat berpisah setelah berkata demikian, Tan Seng lalu mengajak murid-murid ketonakannya pergi dari situ secepatnya. Para pengejar sudah semakin dekat, akan tetapi tiba-tiba Suma Kuan Eng mengangkat tongkatnya dan berseru, jangan ganggu Tan Loeng Hiong dan murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang gagah yang patut dijadikan sahabat Tan Seng menengok dan setelah mengucapkan terima kasih ia lalu melompat dan mengajak murid-murid ketonakannya untuk berlari cepat-cepat dari tempat itu. Mereka telah keluar dari hutan dan kini telah berada di luar daerah gerombolan Hui Eng Pai. Akan tetapi, setelah mereka berlari sejauh empat lik kurang lebih, tiba-tiba mereka mendengar seruan-seruan dari belakang dan tampaklah bayangan kedua saudara Suma ketua-ketua dari Hui Eng Pai itu. Hektometer, mereka tentu akan membalas dendam. Kita bersiap sedia katatan Seng perlahan kepada Butek dan adik-adiknya. Empat orang Hoasan Pai ini mempersiapkan senjata masing-masing. Benar saja, yang datang adalah Suma Kuan Seng dan Suma Kuan Eng dan kini wajah mereka tidak seramah tadi. Suma Kuan Seng memandang kepada Tan Seng dengan metu bernyala, kemudian ia menegur, Orang Sutan, tidak taunya kau telah membunuh Sute kami, Chiu Hoan Ta Tan Seng tersenyum tenang. Saudara Suma Kuan Seng, sebagai seorang Kang O, apalagi sebagai Chiang Bu Jain dari sebuah perkumpulan besar, kau tentu maklum akan akibat dari sebuah pibu. Sutenmu memaksa kepadaku untuk mengadakan pibu dan ia tewas oleh goloknya sendiri. Mengapa hal seperti ini saja diributkan? Kalau seandainya di dalam pibu itu aku yang tewas, apakah kau akan ribut-ribut juga ketua pertama dari Hui Eng Pai itu membanting kakinya dan sebuah batu hitam yang kebetulan berada di depannya menjadi remuk. Baiknya kau berada di luar daerah kami dan karena memang betul ucapanmu tadi bahwa Sute tewas dalam sebuah pertempuran pibu, kami akan menahan diri dan bersabar. Betapapun juga, kami tidak dapat menyangkal bahwa kau lah yang menjadi gara-gara. Kalau kalian orang-orang Hoa sampai tidak melanggar wilayah kami dan tidak naik ke gunung ini, tak mungkin Sute ku sampai tewas. Oleh karena itu, biarlah kami menahan kesabaran, akan tetapi lain waktu kami akan membalas kehormatan ini dan membalas kunjunganmu di Hoasan setelah berkata demikian Suma Kuan Seng dan Suma Kuan Eng lalu berkelebat dan sekali melompat mereka telah kembali ke dalam hutan. Tan Seng menarik napas panjang. Baiknya mereka masih menghargai kesopanan Keng Ho dan Entah. Mengapa, mereka agaknya takut untuk turun tangan di daerah ini? Hektometer, tanpa disengaja, kita telah menanam bibit permusuhan baru dan kukira kalau tadi mereka berdua turun tangan, belum tentu kita akan dapat menang. Kepandaian mereka jauh lebih tinggi daripada kepandaian Ciu Ho Anta, demikianlah, mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka ke timur, hanya berhenti untuk mengambil buah-buah dari dalam hutan dan untuk mengisi perut. Dua hari kemudian, tibalah mereka di puncak bagian timur, tempat yang jauh lebih menyeramkan lagi kalau dibandingkan dengan bagian lain. Setelah menjelajah dan memeriksa puncak itu setengah hari lamanya, akhirnya mereka dapat menemukan juga gua yang besar di mana dahulu Tiantes yang membawa masuk muridnya dan di mana kedua orang iblis bumi langit ini mengumpulkan jenazah-jenazah orang-orang gagah yang tewas sebagai pahlawan bangsa. Mula-mula tan seng hanya melihat gua yang kecil saja, yang hanya dapat dimasuki oleh tubuh seorang. Dengan tan seng memelopori di depan, empat orang ini memasuki gua itu dan makin dalam mereka masuk, gua itu makin lebar dan besar sekali. Akan tetapi gelapnya bukan main dan tiba-tiba Ling Nen berbisik, susyok mengapa baunya demikian tidak enak ah, benar, suci, kata lo seng, aku jadi teringat, ia tidak melanjutkan bicara. Teringat apa seti teringat, teringat akan bau mayat berdiri bulu tengkuk Ling Nen ketika ia mendengar ini. Gadis ini berjalan paling belakang, maka tak terasa lagi ia. Lalu memegang lengan Ho Seng yang berjalan di depannya dan ketika ia menyentuh tangan Ho Seng, ternyata sutenya ini pun amat dingin tangannya dan agak gemetar tubuhnya. Susyok, lebih baik kita menyalakan api. Terlalu gelap bagi kita, siapa tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres, kata Butek. Tunggu sebentar, biar aku mencari ranting kering di luar kata Ho Seng yang segera keluar dari gua itu. Untuk keluar lebih mudah daripada masuk ke dalam, karena pintu gua yang sempit itu nampak nyata dan dapat menjadi penunjuk jalan. Tak lama kemudian, Ho Seng masuk lagi sambil membawa dua ranting yang sudah ia belit-belit dengan alang-alang kering, merupakan obor yang cukup besar. Su Heng, lekas keluarkan batu apimu, kata Ho Seng. Butek segera memukul batu apinya dan bernyalalah api membakar dua batang obor itu. Tan Seng memegang sebatang obor, yang kedua dipegang oleh Ho Seng. Untuk sesaat pandang mata empat orang itu menjadi silau dan tak dapat melihat. Tan Seng mengangkat obor tinggi-tinggi, demikian pula Ho Seng sehingga kini di dalam gua yang gelap itu menjadi terang. Mereka memandang ke dalam dan Tian yang agung, Tan Seng berseru. A.Y.A.A.A.A.A. Lingin hampir menjerit dan kembali ia menangkap lengan Gan Ho Seng yang berdiri di depannya. Gadis ini memandang ke depan dengan wajah pucat dan matel, terbelalak serta tubuh menggigil saking seramnya. Bertumpuk-tumpuk, dalam berbagai posisi, terdapat banyak sekali rangka manusia. Tengkorak-tengkorak yang bermata dan berhidung bolong memandang ke arah mereka dalam kelo mengerikan sekali. Tulang-tulang iga, tulang-tulang lengan kaki tumpang, tindih, di sana-sini tengkorak-tengkorak berserakan. Inilah gua makam pahlawan itu tak salah lagi. Lebih tepat disebut gua tengkorak. Akhirnya Tan Seng berkata perlahan setelah ia dapat menguasai kekagetannya. Susiok, mari kita keluar dari neraka ini, kata Lingen yang selama hidupnya belum pernah menyaksikan pemandangan yang demikian menyeramkan. Kalau saja tidak berada di dalam gua yang demikian gelap tentu pemandangan ini takkan demikian mengerikan. Akan tetapi, di dalam tempat yang gelap gulita, lalu tiba-tiba di bawah sinar api melihat pemandangan seperti itu, benar-benar bisa membuat orang yang setabah-tabahnya menjadi ketakutan. Nanti dulu, aku harus mencari rangka anak dan mantuku. Ceng Ji, anak Ceng, di antara setian banyaknya rangka, bagaimana aku bisa menemukan kau dan suamimu? Suara Tan Seng ini amat mengharukan hati murid-murid keponakannya, terutama sekali Lingen. Kemudian, ketika Tan Seng memberikan obor kepada Butek dan dia sendiri membalik-balikan tengkorak-tengkorak itu seperti orang memeriksa sekumpulan barang-barang untuk mencari tengkorak putrinya, Lingen tak dapat menahan mengalirnya air matanya. Su Siok, bagaimana dapat membedakan tengkorak dan tulang tanyanya dengan hati terharu? Dapat, dapat, Tan Seng berkata terengah-engah sambil melanjutkan memilih tengkorak-tengkorak itu, orang sakti yang aneh itu telah menuliskan nama-nama pada tengkorak-tengkorak ini. Lihat, bukankah ini tengkorak dari Kue Eng Hiong yang tewas di utara? Dan ini, bukankah ini tengkorak angguan SWE, Jenderal Ang, yang dahulu jenazahnya lengap pula? Benar semua tengkorak ditulisi namanya, tentu aku akan bisa mencari rangka anak dan mantuku makin bersemangat kakek itu memilih tengkorak. Kemudian perhatiannya tertarik oleh dua rangka manusia yang duduk menyandar dinding batu karang dan adanya didudukan sengaja terpisah dari tengkorak-tengkorak lain. Ia menghampiri, Ia menghampiri, diikuti oleh Butek yang memegang ngobor tinggi-tinggi. Sekali saja menjenguk dan melihat huruf-huruf yang terukir di belakang tengkorak. Tan Seng berseru gembira, inilah mereka. Inilah Tan Cheng dan Gao Sik An, suaminya ia berlutut di depan kedua rangka anak dan mantunya itu. Butek, Hok Eng, dan Lin En juga berlutut dengan penuh hormat. Tan Seng yang duduk bersimpuh di depan kedua rangka itu, tiba-tiba tak disengaja memandang ke atas lantai di depan rangka, lantai yang terbuat daripada batu karang keras hitam. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yakni lantai yang hitam itu seperti ada corak-coreknya. Ia meraba dengan jari tangannya. Benar saja, ada tulisan di situ, tulisan yang dibuat dengan ukiran di lantai batu yang keras. Butek, coba dekatkan obor itu. Ada tulisan di sini katanya ketika obor didekatkan, semua orang membaca tulisan yang jelas dan besar, yang diguatkan dalam-dalam pada lantai di depan kedua rangka manusia itu. Anak bersumpah untuk membalas dendam ayah dan bunda. Chiang Le Tan Seng berbisik dan sepasang matanya terbelalak dan penuh harap dan kegembiraan. Dia masih hidup. Chiang Le Cucuku, Dia masih hidup dan pernah datang di sini, bersumpah di depan rangka ayah ibunya setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek ini menangis terisak-isak di depan rangka anak dan mantunya. Tangis karena kegirangan dan keharuan. Ling Ing ikut pula menumpahkan air mata, sedangkan Gan Ho Seng mengejap-ngejapkan matanya sendiri yang menjadi pedas dan merah. Li Butek menggigit bibirnya menahan keharuan hatinya. Kemudian, dibantu oleh Butek dan Ho Seng, kakek itu mengangkut keluar rangka puteri dan mantunya dan setelah memilih tempat yang baik Hong Suin Ya, kedudukan tanah, ia lalu mengubur jenazah dua orang pahlawan itu. Setelah semua beres dan mereka telah bersembah yang, Ling Ing lalu minta diri untuk pulang ke Biciu, diantar oleh Su Hengnya, yaitu Li Butek. Di antara dua orang saudara seperguruan ini memang terdapat pertalian asmara dan pernikahan mereka hanya tinggal tunggu waktu saja. Ada pun Gan Ho Seng lalu kembali ke Kang Lam di mana ia membuka perusahaan ekspedisinya yang diberi nama Hui Ho Piao Kiok, kantor ekspedisi Harimau Terbang. Apakah Susyok hendak kembali ke Ho Asantanya? Tiga orang murid keponakan itu sebelum mereka berpisah mengambil jalan masing-masing. Tan Seng mengerutkan keningnya. Aku hendak mencari bilan, ketiga murid keponakan itu berjanji bahwa di dalam perjalanan mereka, mereka juga hendak membuka mata memasang telinga untuk mendengarkan di mana adanya Cho Aung Seng Kai, pengemis gila yang sudah berani menculik semuai mereka itu. Maka turunlah mereka dari pegunungan tapasan yang penuh dengan hal-hal yang aneh dan berbahaya itu. Tentu saja mereka mengambil jalan dari lereng sebelah selatan agar jangan sampai bertemu dengan gerombolan Hui Eng Pai yang lihai. Kau berjodoh dengan aku. Hahaha, burung kecil, kau berjodoh dengan aku. Bagus, bagus, sambil terkekeh-keh Cho Aung Seng Kai berlari cepat sekali, memondong tubuh bilan yang tidak berdaya, akan tetapi yang dapat melihat dan mendengar serta mengikuti semua gerak-gerik pengemis gila ini. Tentu saja sebagai seorang gadis yang baru remaja, bilan merasa jijik sekali berada dalam pondongan kakek gila ini dan bawa paki yang keluar dari pakaian dan tubuh Cho Aung Seng Kai membuat ia hampir muntah. Akan tetapi diam-diam otak gadis yang cerdik ini bekerja keras, terputar-putar dan menimbang-nimbang. Ketika ia terpukul oleh Tawit Ho Siang, tokoh dari Godipai itu, bilan merasa tidak puas sekali akan kepandayan sendiri. Ia merasa betapa semenjak kecil, kongkongnya melatih dan menggembelengnya dengan nasihat-nasihat agar ia belajar dengan tekun. Oleh karena ia adalah seorang yang taat kepada kongkongnya dan juga memang ia suka sekali akan ilmu silat, maka semenjak kecil, ia suka sekali belajar dan melatih diri sehingga keempat orang gurunya cinta sekali kepadanya. Tiap kali ia belajar di bawah asuhan guru-gurunya, tentu ia mendesak guru-gurunya untuk menurunkan ilmu-ilmu silat yang belum diketahuinya. Dan sekali ia diajar, ia telah hafal dan dengan gerakan lincah sekali ia dapat mainkan semua ilmu silat yang diajarkan kepadanya. Berkali-kali ia mendengar betapa guru-gurunya memujinya sebagai seorang anak yang benar-benar berbakat untuk menjadi ahli silat tinggi. Kalau pujian ini keluar dari mulut kongkongnya, ia takkan menganggapnya karena tahu betapa besar kasih sayang Tan Sen kepadanya. Akan tetapi pujian ini bahkan keluar dari mulut Liang Gito Jin dan kakek ini selamanya tak pernah membohong. Tidak tahunya, menghadapi seorang Hwasyo seperti Tiawet Hwasyo yang saja biarpun tak dapat dibilang ia kalah, namun ia masih terkena pukulan Hwasyo itu. Ia benar-benar merasa tidak puas sekali maka ia tadinya girang mendengar bahwa Liang Gito Jin hendak memberi pelajaran Piki Hwiyat, menutup hawa melindungi jalan darah. Tidak tahunya, sebelum pelajaran itu diturunkan ia telah terkena totokan yang luar biasa dari pengemis gila ini dan bahkan kena ditawan. Akan tetapi, ia teringat betapa lihainya pengemis gila ini sudah terang bahwa guru-gurunya tak dapat melawan kakek gila ini yang dengan menggendongnya masih sanggup menghadapi keroyokan empat orang gurunya bahkan dengan enaknya dapat melarikan diri tanpa dapat dikejar oleh tokoh-tokoh Hoa San Pai. Alangkah hebat kakek gila ini dan kalau ia dapat menjadi muridnya alangkah akan senang hatinya. Berfikir demikian lenyaplah semua rasa takutnya, lenyaplah rasa jijiknya terhadap kakek gila ini dan ia memandang dengan matel bersinar gembira. Kebetulan sekali kakek gila itu memandang ke arah muka bilan. Melihat betapa sinar macu gadis itu tidak seperti tadi dan kini nampak berseri-seri, ia tertawa bergelak, melepaskan dan sekali tepuk saja pada punggung gadis itu, terlepaslah bilan dari pengaruh totokannya. Hahaha, burung kecil, siau miau, kau tidak takut lagi sekarang? Bagus, aku paling benci pada orang penakut. Kau berjodoh padaku, siau miau, kau berjodoh dengan aku. Aduh gatelnya rambutku, lekas kau cari dan keluarkan. Kutu-kutu busuk di rambutku ini kakek ini lalu duduk di pinggir jalan dan minta supaya bilan mencari kutu di kepalanya. Bilan ragu-ragu, lalu bertanya, Orang tua, enak saja kau menyuruh aku. Apa upahnya kalau aku mendapatkan kutu rambutmu? Hahaha, kau lebih pintar daripada monyet kecil berbulu hitam itu. Dia selalu mencari kutu rambutku tanpa minta upah. Haha, siau miau, kau mau minta apakah aku minta upah ilmu silat? Bagus, kalau kau tidak takut lelah bermain silat, akan ku beri itu padamu. Aku ingin kau memberi pelajaran. Piki Huhiat kakek itu menengok dengan sepasang alis berdiri, lalu berkata sambil terkekeh-kekeh. Kepandain macam itu saja tua bangka-tua bangka dari Hoasan Pai belum memberikan pelajaran kepadamu. Baik, baik, aku akan memberi pelajaran Piki Huhiat yang paling baik, bahkan aku akan memberi pula lajaran Ikong Hoan Hiat, memindahkan jalan darah, asal saja kau dapat mengeluarkan lebih dari lima ekor kutu rambut Bilan menjadi girang sekali dan sambil menahan nafas agar bau rambut kakek itu yang amat tidak enak jangan terlalu banyak mengotori paru-parunya, ia lalu membuka-buka rambut yang kotor dan kusut itu dan mencari kutu rambut. Karena memang rambut kakek itu menjadi sarang kutu, sebentar saja ia sudah dapat menangkap seekor kutu yang hitam dan besar. Sekali pencet dengan dua kuku ibu jarinya, matilah kutu itu. Nah, sudah mendapat satu. Ah, besarnya seru gadis itu dan ia memperlihatkan kutu yang sudah dibunuhnya itu kepada Choa Ong Esten Kai. Kakek gila itu mengeluarkan seruan an keras dan tiba-tiba tangan kirinya dengan gerakan melengkung telah bergerak menampar kepala Bilan. Gadis ini tentu saja terkejut sekali dan mencoba untuk mengelak, akan tetapi pukulan ini benar-benar luar biasa dan tetap saja kepalanya kena ditempiling sehingga terdergar suara nyaring di telinganya dan ia terlempar dengan kulit kepala terasa panas dan pedas. Tentu saja ia merasa heran karena kakek itu tiba-tiba menamparnya, juga heran sekali mengapa tamparan yang demikian jitu ternyata tidak melukainya sama sekali. Anak jahat kakek itu memaki. Mengapa kau telah membunuhnya? Apa salahnya? Maka kau membunuhnya Bilan membuka matanya lebar-lebar karena heran dan tidak mengerti. Membunuh siapa? Tanda tanya-tanya-tanya Choa Ong Sind Kai menunjuk ke arah kutu rambut yang masih menempel di kuku ibu jari Bilan. Apa dosanya? Maka kau membunuhnya? Anak bodoh hampir saja Bilan tertawa geli. Orang tua ini marah-marah karena ia telah membunuh kutu rambut yang ditangkapnya. Alangkah lucu dan ganjilnya. Orang tua, bukankah kutu busuk ini telah mengganggumu, menghisap darah dari kulit kepalamu? Mengapa tidak boleh dibunuh bodoh? Dia menghisap darah memang sudah menjadi pekerjaannya, dan memang darah itulah makanannya. Dia tidak melakukan satu yang jahat. Awas, kau tidak boleh lagi sembarangan membunuh. Baiklah, akan ku tangkap hidup-hidup kutu-kutu rambutmu, lenyap kemarahan kakek itu dan ia membiarkan rambutnya dicari kutu rambutnya oleh Bilan lagi. Orang tua, hektomekar, apalagi pukulanmu tadi, hebat sekali. Aku ingin pula mempelajarinya, tentu kau akan mempelajarinya. Kalau tidak ada artinya aku memawamu. Sudah ku katakan kau berjodoh dengan aku, karena kutu rambut di kepala kakek itu memang banyak, maka sebentar saja Bilan telah menangkap sepuluh ekor lebih. Kakek itu menjadi girang sekali dan ia mengumpulkan kutu-kutu rambut itu yang dibungkus di dalam sehelai daun. Kau hendak memelihara kutu-kutu itu Bilan bertanya heran. Kakek itu tertawa. Akanku pindahkan mereka pada tubuh kera di dalam hutan. Benar saja, ketika mereka memasuki hutan di mana terdapat banyak kera, Choa Ong Sin Kei lalu membuka daun itu dan menyebarkan kutu-kutu itu pada kera-kera yang duduk di bawah. Kakek itu mencari buah-buah dan membagi-bagikan kepada kera-kera itu dan mengajak mereka tertawa-tawa dan bercakap-cakap kepada mereka. Diam-diam gadis ini memperhatikan semua itu dan ia dapat menduga bahwa kakek yang aneh sekali ini ternyata lebih sayang kepada binatang daripada kepada manusia. Demikianlah, dengan amat cerdik dan pandai mengambil hati, akhirnya Bilan dapat menerima pelajaran dua macam ilmu silat dari kakek gila ini selama beberapa bulan, yakni ilmu silat tangan kosong yang disebut Owan Chiang, ilmu silat lutung hitam, yang terdiri dari 36 jurus dan juga ilmu pedang yang oleh kakek itu dimainkan dengan sebatang ranting bambu, yakni ilmu pedang yang disebut Sin Choa Kiam Hoat. Ilmu pedang ular sakti, memang Bilan besar dan luar biasa sekali bakatnya dalam ilmu silat sehingga dalam tiga bulan saja ia telah dapat mewarisi dua macam ilmu silat ini. Biarpun otaknya agak miring, ternyata bahwa Choa Ong Sin Kai memang tajam pandangan matanya. Tadinya tidak terpikir olehnya untuk mengganggu Hoa San Pai dan menculik Bilan, akan tetapi begitu melihat gadis itu, ia menjadi amat terlari. Segila-gilanya kakek ini, ia masih mengerti bahwa ia tidak mempunyai murid dan kalau sampai ia mati tanpa menurunkan kepandainya kepada orang lain, akan lenyaplah kepandainya yang selama berpuluh tahun dipelajarinya. Ia maklum bahwa Bilan adalah seorang gadis yang cerdik dan berbakat sekali, dan juga melihat wajah gadis ini, ia menjadi suka sekali, maka diculiknya gadis itu untuk dijadikan muridnya. Suhu, apakah tidak ada lain macam ilmu silat yang kau ketahui? Teo Chu ingin mempelajari semua kepandainan Suhau, kata Bilan setelah ia tamat mempelajari Sin Choa Kiam Hoat. Choa Ong Sin Kai tertawa bergelak. Kau benar-benar serakah sekali. Kau kira kau akan dapat memeluk Gunung Taisan. Kalau kau tidak dapat memeluk Gunung Taisan, bagaimana hendak mempelajari semua kepandainan di dunia ini yang besarnya lebih hebat dari Gunung Taisan? Banyaknya kepandainan seperti air di telaga si O. Dapatkah kau minum semua sampai habis? Hahaha. Kepandainmu yang telah kau pelajari itu sudah banyak, akan tetapi masih belum hebat. Kalau bertemu dengan orang yang lebih pandai, tetap kau akan kalah. Oleh karena itu, mari kau ikut dengan aku. Aku lebih suka bersahabat dengan binatang yang dapat membantuku di dalam keadaan bahaya dan kalau kau dapat mempelajari kepandainan ini, kau pun akan terjaga dari ancaman siapapun juga. Sambil berkata demikian, Choa Ong Sin Kai lalu berlari cepat dan Bilan segera mengejar. Salahin dua macam ilmu silat yang telah disebutkan itu, juga kakek gila ini telah mengajarnya Piki Hu Hyat dan Ikong Hoan Hyat, yakni ilmu-ilmu menutup atau memindahkan jalan darah yang dalam melatihnya harus memiliki luakang tinggi, maka otomatis luakang dari gadis ini memperoleh banyak sekali kemajuan di bawah pimpinan Choa Ong Sin Kai, juga pengemi sakti ini melatihnya dalam hal ginkang dan ilmu lari cepat sehingga kini ia dapat berlari mengikuti guunya yang baru ini tanpa tertinggal terlalu jauh. Setelah berlari kurang lebih 30 li jauhnya, mereka memasuki sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar dan tua. Tiba-tiba setelah mereka masuk sampai di tengah-tengah hutan Bilan menghentikan larinya dan memandang ke depan dengan matel, terbelalak. Nyata ia merasa ngeri dan jijik sekali. Di depannya terdapat lima batang pohon tek yang besar dan pohon-pohon ini penuh dengan olari yang besar-besar, yang melingkari cabang-cabang pohon, ada pula yang melingkar tidur di bawah pohon. Choa Ong Sin Kai menghampiri tempat itu sambil tertawa, kemudian ia lalu mengeluarkan suara mendesis yang keras. Tiba-tiba semua ular yang tadinya nampak mati tak bergerak, kini mulai hidup. Kepala mereka diangkat dan lidah yang merah bergerak-gerak keluar dari mulut, lalu terdengarlah suara mendesis-desis yang keras pula, yang keluar dari mulut semua ular itu. Agaknya binatang-binatang ini mengenal tanda yang dikeluarkan oleh Choa Ong Sin Kai. Adapun kakek itu sambil tertawa-tawa lalu maju dan duduk bersilah di bawah pohon. Bilan melihat dengan amat jijik dan ngeri betapa ular-ular itu kini melepaskan lingkarannya dan merayap mendekati Choa Ong Sin Kai. Setelah tubuhnya terlepas dari lingkaran, nampak betapa panjang ular-ular itu, bahkan ada yang panjangnya hampir tiga tombak. Choa Ong Sin Kai masih tertawa-tawa dan ketika ular-ular itu datang dekat, ia mengulurkan tangan membelai-belai kepala mereka. Ular-ular itu mencium-cium dan menjilat-jilat dengan lidah mereka yang merah meruncing, sehingga Bilan yang melihatnya merasa betapa bulu tengkutnya berdiri. Tiba-tiba seekor ular belang yang besarnya selengan orang, merayap cepat ke arah kakek itu dan tidak seperti yang lain, ia lalu menyerang ke arah leher kakek itu dengan mulutnya yang bergigi runcing. Eh, belang, kau masih belum tunduk kepada ku kakek itu berseru dan sekali tangannya bergerak, ia telah menggunakan dan jari tangannya untuk menotok arah leher ular itu yang terus dijepitnya. Ular itu tak sempat menggigit pula dan sekali saja Choa Ong Sin Kai menekan belakang kepala ular itu dan terus diurut ke belakang, ketika dilepaskan, ular belang yang berbisa itu menjadi jinak. Bilan menjadi kagum sekali dan sekarang tahulah dia mengapa gulunya yang baru ini dijuluki orang Choa Ong Sin Kai, pengemis saktiraja ular. Kiranya suhunya mempunyai kepandayan yang aneh untuk membuat tak berdaya dan takluk binatang merayap yang menjijikan itu. Siau Miau, burung kecil, kau kesinilah Choa Ong Sin Kai yang selalu menyebut muridnya burung kecil itu memanggil. Sebetulnya Bilan merasa jijik dan geli untuk mendekati ular-ular itu, akan tetapi ia tidak berani membantah panggilan suhunya, ia berjalan mendekati. Ular-ular yang nampak jinak terhadap Choa Ong Sin Kai itu ketika melihat seorang manusia asing mendekat, lalu serintak bangun dan merayap hendak menyerang. Kepala mereka terangka tinggi dan lidah mereka yang merah itu menjilat-jilat keluar dibarengi oleh suara mendesis yang menakutkan. Bilan merasa geli akan tetapi sama sekali tidak takut. Gadis ini mengambil sebatang cabang kering di atas tanah dan siap sedia untuk menggempur ular-ular itu apabila menyerangnya. Jangan pukul mereka, lemparkan ranting di tanganmu. Tiba-tiba Choa Ong Sin Kai membentak dan suaranya terdengar begitu marah sehingga Bilan menjadi kaget dan buru-buru melempar ranting itu. Ia teringat akan kemarahan suhunya ketika ia membunuh kutu rambutnya dahulu itu. Ular-ular itu merayap makin dekat dan kini tidak kurang dari tujuh ekor ular besar telah mengurung Bilan dari gena penjuru. Bilan menjadi bingung dan gelisah. Untuk menendang atau memukul ular-ular itu, ia takut suhunya menjadi marah. Mereka tidak apa-apa, asal kau tahu bagaimana menghadapi mereka. Choa Ong Sin Kai mengeluarkan suara mendesis dan tujuh ekor ular itu lalu berhenti merayap dan mendekam tak bergerak. Lihat, bukankah anak-anak ini manis benar? Kalau kau sudah mempelajari Choa bagaimana untuk menguasai mereka, mereka ini akan membelamu sampai mati dan kau tak perlu takut menghadapi siapapun juga. Lihatlah, pernahkah kau melihat ular-ular menari-nari? Terima kasih telah menonton!